Hasil tes yang dilakukan kepada sebanyak 356 jamaah haji kloter 1 yang berasal dari Kabupaten Banjar, Tabalong, dan Balangan, serta dua orang dari Kalimantan Tengah dinyatakan negatif COVID-19. Swap tes antigen COVID-19 terhadap jamaah haji yang baru tiba dari berhaji ini sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia. 10 tim disiagakan untuk melayani jamaah. Dan alhamdulillah untuk jamaah yang lain itu dalam kondisi sehat, kecuali kita dengar sedikit agak batuk saja. Jadi kondisinya cuaca ekstrim itu agak turun dari 43-42 jadi hampir 39-38 dan sekarang cuaca panasnya berkurang. Yang tadi yang masuk ke len yang dibuat langsung dari bandara ke politik ini 8 orang, tapi sudah bisa melakukan semua bandara yang serius. Hasil pemeriksaan antigen tadi semuanya sudah diperiksa dan negatif sudah diperiksa. Kondisi hasil swab jamaah negatif COVID-19, saat ini terdapat satu orang jamaah haji yang masih menjalani observasi kesehatan di klinik debarkasi. Jika kondisinya membaik maka jamaah akan langsung diperbolehkan pulang, namun jika memburuk akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.